Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali pada kuliah perancangan alat dan mesin pertanian Pada pertemuan ini saya akan menyampaikan tentang pertimbangan umum dalam desain mesin Capaian pembelajaran pada pertemuan ini adalah Mahasiswa mampu memahami pertimbangan umum dalam perancangan al-sintan Dan berikut ini adalah pertimbangan umum dalam perancang suatu komponen al-sintan Yang pertama adalah pertimbangan dari aspek jenis beban Dan tegangan yang ditimbulkan oleh beban tersebut Dimana beban pada komponen mesin ini dapat bekerja dalam beberapa cara Karena tegangan internal diatur Sehingga berbagai jenis beban dan tegangan perlu didalami Sebelum melakukan suatu desain atau dalam proses desain itu sendiri Yang kedua adalah gerak bagian mesin atau kinematika mesin Keberhasilan suatu operasi setiap mesin ini sangat tergantung pada pengaturan Dari berbagai bagian-bagian yang paling sederhana Yang akan memberikan gerakan yang diperlukan Dimana gerakan-gerakan ini bisa berupa gerakan garis lurus Yang meliputi gerakan searah atau bulak-balik Ke kanan, ke kiri, bulak-balik Atau berupa gerakan lengkung yang meliputi gerak putar, osilasi Dan juga gerakan harmonik sederhana Selain itu gerakan-gerakan yang juga perlu diperhatikan Di antaranya adalah kecepatan Dimana seringkali dalam desain itu ada bagian kecepatan Yang bersifat konstan yang perlu didesain Atau ada percepatan konstan Atau bisa juga adanya percepatan secara variable Sehingga semua itu harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya Sehingga mesin atau komponen mesin dapat berfungsi dengan baik Pertimbangan yang ketiga adalah pemilihan bahan Dimana pemilihan bahan ini adalah penting Kenapa? Karena seorang desainer ini harus memiliki pengetahuan yang menyeluruh Tentang sifat-sifat bahannya Untuk keperluan pemilihan bahan tersebut Termasuk juga perilaku bahan tersebut Di bawah kondisi kerja tertentu Suatu bahan bisa jadi akan memue dalam kondisi Bekerja dalam kondisi panas Atau dalam tekanan tertentu Atau sebaliknya akan mengalami Pemampatan ketika bekerja pada suhu dingin Selain itu beberapa karakteristik yang penting Suatu bahan adalah Kita atau seorang desainer itu harus Memiliki pengalaman tentang kekuatan bahannya Kemudian daya tahan bahan Kemudian fleksibilitasnya Kemudian berat bahan tersebut Ketahanan terhadap panas dan juga korusi Terhadap mungkin berhubungan nanti dengan bahan-bahan kimia Kemudian kemampuan untuk cor misalkan Suatu bahan tertentu Kemudian kemampuan untuk dilas misalkan Dengan menggunakan bahan-bahan dari logam Logamnya pun logam tertentu Atau kemampuan untuk mengeras Misalkan pembuatan cor dalam waktu yang singkat Sedangkah atau dalam waktu yang panjang Dan juga karakteristik Masinability Atau kemampuan dikerjakan dengan mesin Misalkan dibubut, scrap, dan lain sebagainya Dan juga sifat konduktivitas listrik, dan lain-lain Selanjutnya adalah pertimbangan dari aspek bentuk dan ukuran Bagian dari mesin atau komponen mesin Bentuk dan ukurannya ini berdasarkan pada penilaian Di mana penampang terkecil yang praktis ini dapat digunakan Tetapi dapat diperiksa bahwa tegangan yang diinduksi pada penampang Yang dirancang cukup aman Artinya dari sisi ukuran mungkin kecil Tetapi apakah kemudian ukuran yang kecil itu Dimensi yang kecil itu mampu untuk mendukung Terjadinya tegangan atau gaya-gaya yang bekerja pada suatu komponen mesin tersebut Untuk merancang bagian mesin, apapun untuk bentuk dan ukuran ini Maka perlu diketahui kekuatan yang harus dipertahankan bagian tersebut Misalkan sebagai penopang, maka dia harus mampu menopang Ketika dia adalah sebagai bagian untuk menarik sesuatu Maka dia harus mampu untuk menarik sesuatu itu Maka kemampuan ini harus diperhatikan Dan penting juga untuk mengantisipasi setiap beban yang diterapkan Secara tiba-tiba, beban kejut misalkan Atau benturan yang dapat menyebabkan kegagalan Maka dalam desain alat mesin Misalkan kadang-kadang akan mendapatkan Bahan-bahan tertentu yang tidak seharusnya Maka di situ juga harus diantisipasi Sehingga mesin ini mampu bekerja Pada ring kerja tertentu Atau masih mampu untuk mengantisipasi adanya beban kejut Atau tiba-tiba atau dengan adanya benturan tersebut Yang kelima, aspek yang perlu diperhatikan adalah Ketahanan gesekan dan juga pelumasan Jadi selalu ada kehilangan daya karena hambatan gesekan Dan harus dicatat bahwa gesekan saat start lebih tinggi Daripada gesekan saat berjalan Pada bagian-bagian tertentu Misalkan desain bagian dari mesin Untuk transmisi misalkan Transmisi dengan menggunakan pulih Misalkan sprocket misalkan Maka di situ bagian-bagian itu akan kemudian Mengalami gesekan-gesekan Maka di situ juga harus dipertimbangkan Apakah gesekan pada saat awal Yang nilainya lebih besar itu Mampu dilampaui dengan misalkan Dengan starter tertentu Misalkan dengan kekuatan start tertentu Ataukah tidak Ini semua harus kemudian diperhitungkan Oleh karena itu penting bahwa perhatian yang cermat Harus diberikan pada masalah Pelumasan semua permukaan yang bergerak Dalam kontak dengan yang lain Baik dalam bantalan putar, geser, atau gelinding Ini khususnya bagian roda gigi atau sprocket Yang di situ perlu pelumasan Maka harus kemudian diberikan pelumasan secara cukup Atau di desain bagian-bagian ini Mendapatkan pelumasan Sehingga bisa bekerja dengan baik Pertimbangan yang lain adalah fitur yang nyaman Dan ekonomis Artinya bahwa Bagaimana kondisi mesin yang bisa kemudian Di drive dengan baik Dalam kondisi nyaman dan juga ekonomis Dalam rancang, fitur pengoperasian mesin itu harus Belajari dengan cermat Contoh misalkan tuas starter Kemudian pengontrol untuk maju-mundur Misalkan dan penghentian itu harus ditempatkan Berdasarkan penanganan yang nyaman Jadi seseorang misalkan mendesain suatu mesin Alat ya pemanen padi Misalkan combine misalkan Maka tuas start Kemudian pengontrol belok Kemudian tuas untuk berhenti Atau tombol untuk berhenti Itu harus semua dalam jangkauan yang nyaman Secara ergonomis Ditempatkan pada Ruang kerja yang nyaman Apakah di situ Melibatkan tangan kanan Atau tangan kiri Menggunakan kaki kanan Ataupun kaki kiri Semua itu berada pada Areal kerja Workstation yang di situ Workspace Yang di situ bisa Terjangkut dengan baik Sehingga nyaman dalam pengoperasian Nah selanjutnya Penyetelan keausan Itu harus dilakukan Dengan menggunakan Berbagai perangkat pengambil Dan mengaturnya Sehingga keseluratan bagian Dapat dipertahankan Jadi penyetelan keausan Harus dapat dilakukan Dengan berbagai perangkat Yang seterusnya adalah Jika suku cadang Akan diganti Untuk produk yang berbeda Atau diganti karena keausan Atau kerusakan Misalnya untuk fungsi tertentu Misalkan memotong Dengan bisu yang besar Dengan menggunakan bisu yang kecil Atau di dimensi Untuk memotong Untuk dimensi yang tebal Dengan yang tipis Maka untuk memasang Menggantikan itu Harus dipertimbangkan Dengan sebaik-baiknya Sehingga Mesin, alat Itu akan bisa Bekerja dengan baik Dan proses penggantiannya pun Juga nyaman dan ekonomis Nah pengoperasian ekonomis Dari mesin yang akan digunakan Untuk produksi Atau untuk pengolahan bahan Itu harus dipelajari Untuk mempelajari Apakah mesin tersebut Memiliki kapasitas maksimum Yang konsisten Dengan produksi pekerjaan Yang baik Atau yang ada Atau yang sesuai Atau tidak Jangan memaksakan Mesin bekerja Di luar dari kapasitasnya Sebaliknya juga Kapasitas kerja Yang dimiliki Itu harus digunakan Seoptimal mungkin Jangan sampai Hanya kemudian Mengoperasikan Pada kapasitas yang kecil Sementara dia masih Mempunyai kapasitas Yang bisa dilampauinya Dan pertimbangan Yang ketujuh Adalah penggunaan Suku cadang standar Penggunaan Suku cadang standar Berkaitan rat Dengan biaya Karena biaya suku cadang standar Atau stok Hanya sebagian kecil Dari biaya suku cadang Serupa yang dibuat Sesuai dengan pemesanan Artinya bahwa Untuk suku cadang Ini juga harus hati-hati Ketika kita merancang Maka harus memilih Suku cadang-suku cadang Yang mudah didapatkan Di pasaran Sehingga ketika Terjadi kegagalan Kekerusakan Atau keausan Dari komponen-komponen Mesin yang kita rancang Itu dapat digunakan Atau dapat menggunakan Suku cadang standar Yang ada di pasaran Misalkan Diameter pulih Misalkan kalau di bidang Pertanian Atau alsintan Alat mesin pertanian Misalkan Belnya Misalkan Itu Semua upayakan Menggunakan ukuran-ukuran Standar Yang umum Ada di pasaran Sehingga ketika terjadi Masalah dengan Alat Atau mesin Hasil rancangan kita Maka akan mudah Diperbaiki Kemudian yang Kedelapan Adalah pertimbangan Keamanan operasi Dimana beberapa mesin Itu berbahaya Untuk dioperasikan Terutama yang dipercepat Untuk memastikan produksi Pada tingkat maksimum Dengan menggunakan Diesel Misalkan Atau motor bakar Menggunakan motor bensin Dan sebagainya Dengan kecepatan Yang tinggi Misalkan Maka tentu Disitu Akan sangat berbahaya Oleh karena itu Setiap bagian mesin Yang bergerak Yang berada di dalam Zona pekerja Dianggap Sebagai bahaya Kecelakaan Dan dapat Menyebabkan cedera Artinya Bahwa perlu Bahwa seorang Desainer itu Harus Selalu menyediakan Perangkat keselamatan Untuk keselamatan Operator Misalkan tadi Menggunakan motor bakar Disitu ada V-bell Misalkan Maka harus ada Penutup V-bell Kemudian mesin-mesin Yang bergerak Dengan cepat Misalkan harus ada Penyetop Untuk bypass Ketika terjadi Trouble Atau permasalahan Sehingga Dapat dengan Segera menghentikan Mesin Misalkan Maka peralatan Keselamatan Sama sekali Tidak boleh Mengganggu Operasi Mesin Artinya bahwa Peralatan Keselamatan itu Harus ada Misalkan Penutup Bell Dengan puli Tadi Misalkan Atau bagian-bagian Terentu Yang dia Dengan mudah Bisa menghentikan Mesin Misalkan Namun Tidak boleh Kemudian Mengganggu Pengoperasian Mesin Harus dipertimbangkan Dengan Sebaik-baiknya Pertimbangan Yang kesembilan Adalah Fasilitas Bengkel Jadi seorang Insinyur Desain Itu harus Terbiasa Dengan Keterbasan Bengkel Yang ada Artinya bahwa Ketika kita Mendesain Itu tidak hanya Berkenaan Dengan bahan Berkenaan Dengan dimensi Atau ukuran-ukuran Yang kita perlukan Tetapi Juga Kita harus Memperhatikan Aspek Pengerjaan Yaitu Dari Fasilitas Bengkel Yang ada Untuk Membuat Lengkung Yang sempurna Sehingga Bentuk lingkaran Misalkan Adakah Kemudian Roll Di bengkel Kalau tidak Ada Kemudian Di desain Tidak harus Kemudian Lengkung Sempurna Atau Dengan desain Pula yang lain Menyesuaikan Salah satunya Selain fungsi-fungsi Dari mesin Tetapi Juga Harus melihat Aspek-aspek Ketersediaan Fasilitas Yang ada Di bengkel Untuk Menghindari Kerusakan Menghindari Kehausan Keharusan Untuk melakukan Pekerjaan Di bengkel Lain Artinya Bahwa dalam Pekerjaan Tidak Melulu Kemudian Harus Mengerjakan Di bengkel Yang lain Karena Suatu Bengkel Itu Tidak Memiliki Fasilitas Yang ada Dan Kadang-kadang Perlu Untuk Merencanakan Dan Mengawasi Operasi Bengkel Dan Merancang Metode Untuk Pengecoran Misalkan Penanganan Penanganan Dan Permesinan Suku Cadang Khusus Misalkan Ini Bisa Kemudian Diadakan Di suatu Bengkel Untuk Mengerjakan Suatu Pekerjaan Tertentunya Di Bengkel Belum Ada Maka Tentu Juga Direncanakan Perlu Dilakukan Bahwa Di bengkel Itu Dilengkapi Dengan Alat Pengecor Misalkan Untuk Lugam Dan Sebagainya Kemudian Pertimbangan Selanjutnya Adalah Jumlah Mesin Yang akan Diproduksi Dimana Jumlah Barang Atau Mesin Yang akan Diproduksi Ini akan Mempengaruhi Desain Dalam Beberapa Cara Misalkan Apakah Mesin Itu Akan Dilas Atauk Akan Dicor Untuk Jumlah Yang Banyak Tentu Dicor Akan Lebih Menguntungkan Dengan Cara Dilas Tapi Kalau Hanya Sedikit Tentu Dengan Cara Dilas Misalkan Akan Lebih Mudah Karena Untuk Membuat Cor Berarti Perlu Perlu Cost Yang Tentu Tidak Sedikit Dibandingkan Dengan Langsung Mengerjakan Dengan Mengelas Nah Biaya Rekasi Yang disebut Biaya Tetap Atau Biaya Overhead Didiskusikan Terhadap Jumlah Barang Yang Akan Diproduksi Artinya Bahwa Semakin Banyak Barang Yang Diproduksi Maka Fit Cost Itu Akan Semakin Ringan Sebaliknya Kalau Kemudian Benda Yang Diproduksi Jumlah Terbatas Maka Fit Cost Ini Juga Menjadi Besar Per Unit Yang Diproduksi Atau Cost Yang Harus Ditanggung Oleh Per Unit Yang Diproduksi Nah Jika Sedikit Barang Yang Dibuat Biaya Tambahan Harus Dihindari Kecuali Mesin Besar Atau Dengan Desain Khusus Artinya Bahwa Kalau Hanya Tadi Membuat Mesin Satu Atau Dua Item Misalkan Atau Dua Buah Misalkan Maka Tidak Perlu Dengan Pencetakan Karena Kalau Dengan Pencetakan Tadi Ada Biaya Tambahan Yang Tentu Ini Tidak Bermanfaat Bahkan Biayanya Menjadi Lebih Besar Per Unit Produksi Yang Dihasilkan Kemudian Yang Kesebelas Biaya Konstruksi Biaya Konstruksi Harus Dipertimbangkan Dengan Baik Dalam Beberapa Kasus Sangat Mungkin Bahwa Mahalnya Biaya Konstruksi Dapat Langsung Menghalanginya Dari Pertimbangan Lebih Artinya Bahwa Untuk Biaya Pembuatannya Itu Bisa Jadi Lebih Mahal Dibandingkan Dengan Bahan Untuk Mengerjakan Suatu Rancangan Tertentu Maka Dengan Besarnya Biaya Konstruksi Itu Bisa Jadi Menghalangi Terhadap Suatu Desen Tertentu Yang Harus Mengharuskan Perubahan Desen Dan Tujuan Desen Dalam Semua Kondisi Ini Harus Dapat Mengurangi Biaya Produksi Seminimal Mungkin Dengan Seminimal Mungkin Biaya Konstruksi Atau Produksi Ini Maka Diharapkan Alat Mesin Dapat Diproduksi Dengan Baik Dengan Sebanyak Mungkin Sesuai Dengan Yang Dibutuhkan Kemudian Yang Kedua Belas Perakitan Jadi Setiap Mesin Atau Struktur Dirakit Sebagai Satu Kesatuan Sebelum Dapat Berfungsi Dan Unit Besar Harus Sering Dirakit Di Bengkel Diuci Dan Kemudian Dibawa Untuk Diangkut Ketempat Penggunaannya Nah Maka Disini Perakitannya Harus Dipertimbangkan Apakah Harus Dibengkel Ataukah Kemudian Harus Dirakit Di Tempat Kerja Suatu Alat Mesin Itu Itu Yang Dias Sampaikan Mudah-mudahan Bisa Difahami Dengan Baik Insyaallah Kita Akan Ketemu Ada Pertemuan Yang Datang Terima Kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh